oke, selamat pagi, ini Glenn Mahomas disini di Dampastag, Belaran City, Bohol, Filipina topik kita hari ini adalah bagaimana mencari Guyabanu menggunakan peta kecil oke, disini Guyabanu kita peta, bagus saya mempunyai Guyabanu di sini di Filipina kerana peta kecil 1 kg peta kecil ini adalah kelihatan kepada 4 USD jadi bagus jika anda mempunyai Guyabanu peta kecil kerana ini peta kecil dan sangat jarang di sini di Filipina lihat, ia mempunyai baik kerana saya menggunakan peta kecil sangat gede, cantik dan kemudian saya menggunakan peta kecil di sini jika anda dapat melihat jika anda dapat melihat peta kecil bergabungan dengan peta kecil peta kecil kerana penggunaan peta kecil adalah mempunyai baik kerana ketika anda menggunakan peta kecil peta kecil jika tidak ada peta kecil peta kecil peta kecil jadi mereka akan menggunakan peta kecil jadi ketika anda menggunakan peta kecil peta kecil peta kecil tidak akan mempunyai baik peta kecil jadi kali ini bagus jika anda mempunyai tempat di tempat anda lebih baik anda mempunyai peta kecil jika anda tidak melakukan apa-apa melakukan apa-apa mempunyai peta kecil lebih baik untuk esok yang ini akan menjadi sekitar 3 hingga 4 tahun saya akan melihat peta kecil lihat bagus jadi apa yang anda melakukan anda melihat peta kecil tidak ada peta kecil yang ini hanya ini yang terakhir lihat peta kecil itu sangat besar bagus so the mixing of the garden soil is for example you use pour cup of garden soil and use also pour cup of river sun and then mix it together you can see and if you have like this the garden soil scoop is nice you can mix it thoroughly okay so when you plant it just make a hole in the middle like that put this one in the middle you can see the leaves is very nice but beautiful this is one of the best fruits so very nice sweet I like it so I just stay at home this time here in Dampas Tagbelaran city because the virus is still going on so you must be safe you must be take care yourself if you want to stay longer in this world and you ask forgiveness to the God always any time because we don't know when you take your life at least you must be prepared yourself we must be prepared because we don't know when that time will come that can the God will come back again okay shout out to my guest there in silver sea cross line thank you very much for crossing silver sea like a lawson oh nice guess jack and bill and the rest of the guests it's very nice guess you must be take care yourself maybe someday I'll come back there again to join the ship but this time it's better to stay at home also the carnival cruise line the most popular cruise line in the world wow 17 stories wow like a mall you know and also my friend there in the empire hotel and country club my previous company last 2003 to 2008 the member of leading hotel in the world wow it's the beautiful hotel to all my friend there is it's still there friends there that's still there in the empire hotel and country club malaysian brunei and european american take care yourself and god bless to all of you